dia juga minta hadiah tanah seribu meter oknum penyidiki itu juga menghina keluarga saya tidak berpendidikan jelas brief kamadi udah begitu ngomong tidak berpendidikan polda metru, pak fazil apa kabar pak fazil anak buah pak fazil begini aman pak jangan-jangan yang nyerobot tanah itu ada hubungan juga ya sama ooo ayo lu tobat deh tobatan nasuhah daripada Allah mongkar lebih malu tobatan nasuhah tobatan nasuhah nasuhah ya tobat benar-benar tobat tuh dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sah hancur-hancurnya para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktul hum badada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adil baju toko habay putih presen al gobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber rakyat biasa yang tetap santu tetap sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam badan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit pengapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal alamin oke guys ini juga konten tambahan ya ini konten tambahan gue kaget ngeliat berita ini tadi habis sholat maghrib langsung gue buat ini ini langsung ini jadi langsung gue tayangin ya Allah sebelum ada konten nanti setelah ini ada konten tentang harta kekayaannya kompol D yang dibilang pertama punya istri kedua tapi ternyata selingkuhan katanya ya ini berita ini ya Allah parah banget nih ini apa emang Allah lagi buka ip-ip mereka nih ya Allah lagi buka kayaknya nih ingat sumpahnya habis berisik gue semua yang berkaitan Allah buka Allah buka satu persatu ini ini mah ya Allah ini ya beritanya begini nih polisi peras polisi Oknum Polda Metro Jaya minta 100 juta rupiah untuk biaya penyidikan lu kebayang gak sih polisinya sendiri diperas sama polisi ya polisi peras polisi jadi jangan heran lagi kalau umpamanya rakyat ini polisi ini berita ya apa ini ya lagi dibongkar-bongkar beneran Allah SWT nih eh ya skenario-skenario udah lah ayo mau skenario apa nih sekarang kalau Allah udah bongkar begini nih nih apa bukan air bagi Polri nih kita baca dulu ya ini beritanya hari ini nih guys Kamis 2 Januari eh 2 Februari ya Jakarta di SWT sebuah video viral di media sosial seorang anggota kepolisian yang mengatakan jika dirinya dimintai uang oleh Oknum penyidik Pol Damitru Jaya Pol Damitru Jaya lagi Pol Damitru Jaya lagi Pak Fadil tadi Kompol D itu Pol Damitru Jaya ini Pol Damitru Jaya lagi ya ha Kompol D itu penyidik juga gak sih ha ayo kalau 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 Allah mau buka nih ayo lu kasus polisi peras polisi terkait pelaporan penyerobotan tanah ini kembali mencoreng institusi kepolisian dengan meminta uang penyidikan 100 juta rupiah Pol Damitru Jaya lagi dibongkar sama Allah Aib ya Aib Oknum Oknumnya ya Pol Damitru Jaya ada dosa apa ya coba koreksi diri ya di setiap pembukaan gue di setiap opening gue selalu ada Habib Rizik doanya Habib Rizik mudah-mudahan Allah kabulkan doanya Habib Rizik amin pelan-pelan Allah bongkar pelan-pelan cara Allah selalu lebih indah skenario Allah skenario paling indah Allah sutradara terindah kita bersandar sama Allah lihat nih Pol Damitru Jaya lagi kompol di itu tadi Pol Damitru Jaya itu kasusnya kecelakaan ya kasusnya itu kecelakaan ternyata ada simpanan disitu entah itu selingkuhan entah itu istri kedua dan hartanya dibongkar nanti setelah setelah konten gue yang ini ada no hartanya ada dan ini langsung gue tayangin juga nih ayolah ayolah bertobat yuk kita semuanya yuk bertobat yuk bertobat kalau Allah bongkar bahkan tidak ada kasus polisi peras polisi bahkan tidak yang terlibat dalam kasus ini bukanlah masyarakat sipil namun anggota kepolisian yang diperas oleh oknum anggota kepolisian lainnya polisi diperas polisi ha penyidik dalam video tersebut terlihat terlihat seorang dengan seragam polri yang diketahui bernama Bribka Madi mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan atas dugaan penyerobotan tanah orang tuanya sehingga terjadi peristiwa polisi peras polisi jadi Pak Madi ini ngelaporin tanah orang tuanya diserobot hei diperas Bribka Madi mengakui jika penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah kelurahan Jatiwarna kecamatan Pondok Melati pengembang ada backingnya pengembang itu ya apakah ini backingnya ada juga di Polda Metro Jaya apakah sama Allahuaklam kita gak tahu tapi yang jelas ini Bribka Madi videonya ada viral dan ini udah dimuat diberita penyidik lagi Polda Metro Polda Metro ada dosa apa sih ya kita koreksi diri semuanya kenapa Allah bongkar raib begini lanjut bacanya nih dalam video tersebut diungkapkan jika Bribka Madi merupakan anggota provos Polsek Jati Negara provos loh beliau polisinya polisi ya provos itu ya ya provos Bribka Madi mengungkapkan jika dirinya kecewa karena sebagai pelapor atas penyerobotan tanah malahan dimintai uang oleh Oknum Polda Metro Jaya ini masalah kalau viral begini kalian share kita gak tahu nanti abis gitu keterangannya apa saya kecewa kata Pak Madi nih ya lanjut bacanya ya saya kecewa sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana saya sebagai yang juga seorang polisi juga dimintai uang oleh Oknum penyidik terang Bribka Madi oknum penyidik itu minta langsung ke saya sesama anggota polisi dia berucap minta uang seratus juta rupiah saya kecewa ungkap Bribka Madi nah itu Pak itu yang dirasakan rakyat juga kadang-kadang ya kalian pernah merasakan begitu gak guys kalian yang lapor kalian yang minta duit pernah gak ngerasainya begitu ya Allah selain itu Bribka Madi juga mengungkapkan jika obnum penyidik tersebut meminta hadiah sebidang tanah seluas seribu meter persegi jika kasus tersebut berhasil ditangani wow seribu meter persegi hadiah penyidik polda metro jaya kalau tadi kompolde itu kan polda metro jaya juga ya penyidik juga ya itu ya pantasan aja punya mersi disitu ya gimana ini polda metro Bapak di Limran gimana Pak udah dua oknumnya nih Pak kekecewaan Bribka Madi semakin memuncak karena orang tuanya justru mendapat hinaan oleh oknum penyidik di polda metro jaya tersebut dia juga minta hadiah tanah seribu meter oknum penyidik itu juga menghina keluarga saya tidak berpendidikan jelas Bribka Madi udah begitu ngomong tidak berpendidikan polda metro Pak Fatil apa kabar Pak Fatil anak buah Pak Fatil begini aman Pak wah ya Allah lanjut baca deh ya Bribka Madi sangat menyayangkan dan tidak menyangka jika dirinya sebagai anggota polri malah menjadi korban polisi peras polisi banyak Pak yang gak nyangka nih makanya tuh gue sekali lagi gue ingetin taubatan nasuha semuanya semuanya gak cuman polda metro semuanya semua polisi semua aparat semua rakyat taubatan nasuha kalau Allah buka begini mengomong apa malu kagak lu ayo menurut Bribka Madi hingga saat ini kasus dan laporan dugaan penyerobotan tanah milik orang tuanya merasa seperti dipermainkan meskipun demikian Bribka Madi mengakui jika dirinya tidak memiliki bukti atas perisiwa polisi peras polisi tersebut dikarenakan saat dirinya melakukan pelaporan tersebut komunikasinya disita waduh memang saya tidak pegang barang bukti percakapan karena saat saya melapor tidak boleh membawa alat komunikasi papar Bribka Madi kan ada CCTV nanti CCTVnya mati lagi tuh tiba-tiba rusak lagi tuh apakah begitu enggak kan ada CCTV kan iya ada Pak Madi ada CCTV ada kan iyalah masa di kantor polisi enggak ada CCTV ada pun pelaporan yang dilakukan oleh Bribka Madi adalah tanah dengan total luas 6540 meter persegi yang diserobot oleh sebuah perusahaan pengembang perumahan Premier Estati 2 lahan seluas 6540 meter persegi tersebut diantaranya yang pertama dengan surat berupa girik di nomor C815 dengan luas tanah 2954 meter persegi kemudian tanah girik di nomor 191 memiliki luas 3600 meter persegi disebutnya telah diserobot oleh Oknum Maklar Tanah menurut pengakuan Bribka Madi dirinya telah mencoba untuk mengurus penyerobotan tanah orang tuanya sejak 10 tahun lalu sejak 10 tahun ke Polda Metro Jaya hingga saat ini proses kasus dugaan penyerobotan tanah milik orang tua selalu nihil tak pernah diproses jangan-jangan 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 tuh enggak pernah diproses oh dia apa itu nah tuh tadi kan Oknum Polda Metro Jaya setelah konten ini setelah konten ini duitnya lumayan banyak tuh kompol kompol D yang udah ditahan dan sayangnya dari kasus Bribka Madi ini juga ada berita seperti ini guys Mabes Polri terkesan ogah tanggapi pengakuan anggota provos Polsek jadi negara yang diperas penyidik Polda Metro jangan-jangan yang nyerobot tanah itu ada hubungan juga ya sama o-o-o-o ayolah tobat deh tobatan nasuhah daripada membongkar lebih malu tobatan nasuhah tobatan nasuhah nasuhah ya tobat benar-benar tobat tuh kita baca deh ini berita dari pojok1.id Mabes Polri terkesan ogah menanggapi pengakuan anggota provos Polsek jadi negara Bribka Madi yang mengaku menjadi dugaan korban pemerasan oknum penyidik di Polda Metro Jaya kenapa ogah pak kenapa ogah siyan itu anggota diri ngurusin anggota diri aja ogah gimana kalau ngurusin rakyat aduh penyerobotan tanah lagi pengembang lagi nah kasus penyerobotan tanah itu memang lagi marak-maraknya itu mafia tanah kebongkar lagi kan kasus pemerasan itu berawal saat Bribka Madi hendam melaporkan penyerobotan tanah milik orang tuanya ke Polda Metro Jaya laporan yang dilayangkan pada tahun 2011 itu bukannya ditindalan juti malah pelapor dipermainkan dengan diperas oleh penyidik dengan meminta uang pelikin 100 juta sayangnya saat Mabes Polri dimintai tangkapan perihal dugaan pemerasan yang dialami sesama anggota Polri itu Humas Polri dalam hal ini Karupen Mas Polri Brigjen Ramadhan masih enggan memberikan tangkapannya pesan whatsapp hanya dibaca begitu pula saat ditelepon berkali-kali juga tidak ada respon nah yuk kenapa ada apa dengan pengembang itu kenapa pengembangnya itu siapa pengembangnya itu kok gak ditindak lanjuti hal yang sama juga saat Kabir Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dihubungi berkali-kali meminta tangkapannya perihal pengakuan Brigjen Ramadi Kombes Truno Yudo juga enggan menangkapinya nah Polda Metro tadi Kompol Kompol D itu juga Polda Metro nanti habis gini habis konten ini itu ada berita tentang Kompol D yang udah ditahan udah ditahan wah hartanya keren hartanya keren ya wah Kompol udah hartanya segitu wah iya apakah karena dengan begini ya mainannya nyari pelecan bericin ya aduh apakah begitu pak Bapak Delimran gimana nih anggotanya pak hormat pak salam hormat anggotanya gimana pak begini pak sebelumnya sebelumnya anggota provos polri dari negara Brigjen Ramadi mengungkap hal yang cukup mencengangkang sebagai anggota polri dia ternyata turut menjadi dugaan korban pemerasan oknum penyidik di Polda Metro Jaya saat melaporkan kasus itu ayo aduh Allah bongkar semua ya Allah bongkar ya taubatan nasuhah taubatan dosa apa kita semuanya mikir mikir mau bertobat yuk bertobat Allah bongkar begini madi mengaku peristiwa yang amat membuatnya kecewa ini terjadi pada 2011 pasalnya madi sebagai anggota polisi diperlakukan sewenang-wenang oleh sesama korps baju coklat itu sama-sama anggota polisi aja sewenang-wenang rakyat mau apa rakyat bersuara rakyat bersuara jangan takut Allah sama kita jangan takut kalau kita benar Allah sama kita kalau Allah mau bongkar bongkar kebongkar sampai urusan yang begini kebongkar minta pelicin 100 juta minta tanah 1000 meter gimana ini Pak Fadil saya ini pelapor ingin melaporkan penyerobotan tanah milik orang tua orang tua ke Polda Metro Jaya oknum penyidik itu minta langsung ke saya sesama anggota polisi dia berucap minta uang 100 juta rupiah saya kecewa ungkap madi di kediaman orang tuanya di Jadwal Narabu 1 Februari 2023 nah tuh beritanya guys tuh beritanya ya lu kebayang gak lu kebayang gak nih sekarang ini langsung kesimpulan aja lu kebayang gak kalau Allah udah mau membongkar semuanya kebongkar ini dua dua oknum Polda Metro Jaya lagi Polda Metro kemarin sambung berapa orang Polda Metro Jaya ya kan Pak Fadil Imran dan seluruh jajarannya mudah-mudahan bisa bersih dari oknum ini saya sebagai warga negara Republik Indonesia Pak sebagai rakyat biasa mengingatkan diri saya keluarga saya dan semuanya kalau kita punya salah bertobat kepada Allah bertobat sama Allah mencampun sama Allah kalau Allah bongkar seperti ini Pak mau bilang apa ini bukan bukan rakyat sipil lagi Pak Polda Metro Jaya ini sama sambung kasus sambung tersandung juga beberapa beberapa penyidiknya terus kompol D ya kompol D yang itu nabrak si selfie itu yang kasus nabrak tewasnya selfie itu itu juga Polda Metro sekarang oknum penyidik lagi Polda Metro ada apa dengan Pak Polda Metro Jaya Pak Fadil ada apa dengan Polda Metro Jaya Pak Fadil ada apa ayo sama-sama tobatan nasuhah tobatan nasuhah ya udah gitu aja dari gue gue babi Aldo youtuber rakyat biasa yang akan selalu menjadi rakyat biasa yang merindukan kejujuran keterbukaan dari anggota-anggota polisi agar polisi agar kepolisian Republik Indonesia menjadi lembaga yang benar-benar lembaga dan institusi yang benar-benar bisa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat bersih dari oknum-oknum busuk yang merusak citra poli di mata masyarakat mohon pamit mohon diri mohon doa wabillahi taufiq walidayah warza walinayah walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayolah ajak tobatan nasuhah pak fadil ajak tobatan nasuhah bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba ini yang keju kayak crunchy-crunchy gitu depannya ini 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 crunch-nya di depannya terus di dalamnya empuk ini ya Allah ini 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 langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue akan cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah ini gimana nanti nanti datanya itu 35.000 kalau gak salah ya ini yang yang Terima kasih telah menonton!